Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat review dari Samsung Galaxy A52s 5G. Seri Samsung Galaxy A52s 5G ini adalah seri update dari versi A52 sebelumnya. Seri Samsung Galaxy A52s 5G ini dihadirkan dengan beberapa upgrade penting dari segi spesifikasi dan juga chipset yang digunakan. Untuk desain dari seri Samsung Galaxy A52s ini bisa dibilang sama persis seperti di seri A52 sebelumnya. Untuk build quality dan material yang digunakan sama seperti di seri sebelumnya, Samsung Galaxy A52s ini menggunakan perlindungan Gorilla Glass 5 di kaca depan dan material belakang menggunakan plastik ball carbonate dengan finishing matte yang tidak licin. Untuk berat handphone ini terasa tidak terlalu berat, hanya sekitar 189 gram saja. Dan untuk dimensinya juga terasa cukup pas dan masih terasa compact dengan dimensi 159,9 x 75 x 1 mm. Dan untuk tebalnya 8,4 mm. Fitur andalannya yang sudah tahan debu dana air dengan sertifikasi IP67 juga tentunya tersedia di seri ini. Jadi sudah tidak perlu khawatir lagi kalau handphone kalian tidak sengaja terkena air. Di sektor layar, seri A52s 5G ini mendapatkan upgrade yang cukup istimewa di layar 6,5 inci Super AMOLED-nya. Kalau dibandingkan dengan seri A52 biasa, di seri A52 biasa hanya support refresh rate yang 90Hz saja. Di seri A52s 5G ini sudah mendukung refresh rate tinggi 120Hz, yang sudah sama seperti refresh rate kelas premium atau seri flagshipnya Samsung. Saat penggunaan handphone ini untuk scrolling di sosial media sudah terasa sangat mulus dan smooth di seri A52s 5G ini. Walaupun demikian, tentunya ada sedikit perbedaan untuk refresh rate di seri A52s 5G ini dibandingkan dengan seri S1021 series. Karena di seri A52s 5G ini belum mendukung yang refresh rate adaptif. Jadi refresh rate-nya masih sama seperti di seri S20 series yang hanya mendukung refresh rate 120Hz yang statis saja. Jadi maksudnya refresh rate 120Hz yang statis di seri A52s 5G ini adalah, Refresh rate-nya tidak akan berubah-ubah atau turun ke 60Hz secara otomatis walaupun layarnya sedang tidak bergerak sekalipun. Sedangkan kalau di seri S21 series, refresh rate-nya akan turun otomatis ke 60Hz saat layar tidak bergerak. Sehingga bisa sedikit lebih hemat baterai dengan refresh rate adaptif ini. Jadi perbedaannya di seri A52s 5G ini, refresh rate-nya belum adaptif saja kalau dibandingkan dengan seri yang flagship di S21 series. Selain itu, untuk kemulusan gerakan sudah terasa sangat smooth dan enak untuk scrolling di berbagai aplikasi dan sosial media. Untuk speaker, di seri A52s 5G ini sudah stereo dan berada di bagian earpiece dan juga di bagian bawahnya. Di samping speaker, di bagian bawahnya ada USB Type-C dan lubang microphone dan jack 3,5mm. Di bagian atasnya ada lubang microphone dan juga SIM card tray hybrid yang belum mendukung slot microSD dedicated. Tombol volume ada di sebelah kanan berdekatan dengan tombol power dan untuk fingerprint-nya sudah in display dengan sensor optical. Dan saat kita coba untuk kecepatan analog juga sudah cepat, responsif dan akurat. Kemudian untuk performa dari seri A52s 5G ini sudah tergolong kencang dan bahkan jauh di atas seri A52 yang biasa. Dengan prosesor terbaru Snapdragon 788G 5G yang digunakan di seri ini, Samsung A52s 5G ini bisa menghasilkan skor AnTuTu hingga 500 ribuan. Lebih tepatnya 500, 2727 saat kita coba. Kemudian untuk bermain game berat seperti PUBG Mobile juga tentunya sudah lancar dan nyaman di setting Smooth Extreme dan bisa juga dimainkan maksimal hingga setting HDR Ultra. Permainan game terasa lancar dan nyaman saat kita coba mainkan tanpa terasa ada frame drop. Sensor yang tersedia di seri A52s 5G ini juga sudah tergolong lengkap dan seperti biasa yang tidak tersedia hanya sensor suhu dan sensor tekanan saja. Di dalam kotaknya saat pembelian kita mendapatkan SIM card trajector, buku manual, kabel Type-A to Type-C dan charger adapter 15W. Sebenarnya untuk pengecasan handphone Samsung A52s 5G ini yang hadir dengan baterai 4500 mAh sudah support maksimal fast charging 25W. Walaupun sayangnya di dalam kotak kita hanya mendapatkan charger 15W saja. Untuk baterainya saat kita mainkan game PUBG selama 30 menit, baterainya turun 8%. Di masalah konektivitas, handphone ini sudah hadir dengan bluetooth versi 5.0 dan tentunya koneksi 5G terbaru. Untuk OS yang digunakan di seri A52s 5G ini sudah menggunakan One UI 3.1 dengan Android 11. Untuk fitur yang tersedia tentunya sudah hadir dengan Dolby Atmos yang bisa diaktifkan tanpa earphone karena speakernya sudah stereo. Kemudian ada juga fitur Google Discover di bagian home screen dan tentunya juga sudah hadir dengan fitur Edge Panel dan Edge Lighting. Untuk screen recorder bawaannya juga tentunya sudah ada dan bisa merekam di resolusi Full HD. Kemudian fitur Video Call FX di One UI 3.1 terbaru juga sudah hadir di seri A52s 5G ini. Dan tentunya untuk fitur Good Lock pastinya sudah bisa diaktifkan semua di seri ini. Kemudian seri ini tentunya juga sudah hadir dengan fitur NFC dan ada juga fitur menarik seperti fitur Link to Windows dan fitur Bixby Routines yang biasanya jarang kita temukan di seri-seri menengah ke bawah. Dan yang terakhir juga ada fitur Secure Foldernya. Untuk kamera belakang beresolusi 64MP dengan f1.8 untuk kamera utamanya. Kemudian ada juga kamera ultrawide 12MP dengan f2.2 dan 2 kamera makro dan depth sensor yang masing-masing beresolusi 5MP dengan f2.4. Untuk kamera belakangnya bisa merekam video hingga 4K 30fps. Untuk yang Full HD bisa merekam hingga 60fps di seri ini. Kemudian di bagian kamera depannya menggunakan kamera beresolusi 32MP dengan f2.2. Maksimal perekaman video di kamera depan juga bisa merekam hingga 4K 30fps dan juga bisa di Full HD 60fps. Untuk fitur kamera yang tersedia selain mode foto dan video yang biasa juga tersedia fitur Fun di bagian sebelah kiri menunya. Kemudian ada juga fitur Single Take di seri ini. Dan ada juga fitur Bixby Vision, AR Zone, AR Doodle. Dan ada juga Pro Mode seperti di seri-seri flagship. Untuk Pro Mode kalau kita bandingkan dengan seri S21+, di seri ini tidak ada beberapa opsi seperti metering dan autofocus areanya. Kemudian ada juga fitur Panorama, Foot, Night Mode, dan Macro Mode. Untuk Portrait juga tersedia di seri A52s ini. Dan kalau kita bandingkan dengan seri flagshipnya, di seri ini Portrait Mode-nya sedikit berbeda dengan seri S21+, karena di seri A52s belum bisa setting efeknya. Jadi cuma bisa di-set untuk intensitasnya saja. Kemudian Mode Pro Video, Super Slow Mode, Slow Motion, dan Hyperlapse juga tersedia di seri ini. Berikut adalah beberapa contoh foto dari seri A52s 5G. Jadi untuk kesimpulannya, kelebihan dari seri A52s 5G ini tentu saja adalah desainnya yang cukup menarik dan premium. Karakter desainnya juga sedikit nampak seperti seri kelas flagship. Kemudian sudah ada fitur tahan air dan debu tentunya menjadi nilai yang cukup positif di seri ini. Selain itu, layarnya juga sudah ada dengan refresh rate mulus kelas flagship 120Hz. Kemudian HP-nya juga tidak terlalu berat dan masih tergolong compact. Selain itu, fiturnya yang super komplit dan hampir selengkap seri flagship, dan hanya dengan beberapa fitur saja yang belum ada juga menjadi kelebihan dan hal positif dari seri ini. Performa dari Envoi ini juga hampir 2 kali lipat dari seri A52 yang biasa, dan sudah super ngebut untuk berbagai kebutuhan. Bahkan untuk main game berat sekalipun. Kemudian untuk hasil foto dan videonya juga sudah bagus dan juga sudah OIS, jadi hasil videonya sudah stabil apalagi dengan fitur super steady-nya. Kemudian seri ini juga sudah hadir dengan 5G, jadi bisa untuk jangka panjang. Jadi nantinya kalian bisa langsung menikmati fitur 5G saat koneksi 5G sudah lebih merata. Untuk kekurangannya yang pertama hanya di bagian SIM card 3-nya saja, yang belum hadir dengan slot microSD dedicated. Kemudian kekurangan lainnya adalah adapter 25W yang belum include di dalam kotak pembeliannya, dan untuk refresh rate 120Hz juga belum adaptif di seri ini. Jadi dari berbagai kelebihan dan kekurangan dari handphone ini, apakah handphone ini recommended untuk kalian miliki? Jawabannya tentu saja adalah iya, karena ini adalah handphone yang sangat recommended. Handphone ini bisa kita rekomendasikan dengan mudah untuk seri mid-range di harga 5 hingga 6 jutaan. Sebuah fitur di seri ini sudah tergolong lengkap, bahkan juga sudah dihadirkan dengan beberapa fitur khas flagship, yang sebelumnya tidak kita temukan di seri mid-range Samsung sebelumnya. Sebuah fitur yang ada di seri A52 juga tentunya sudah dihadirkan semuanya di seri A52s 5G ini, tanpa ada pengurangan fitur apapun. Untuk kalian yang tertarik dengan seri A52s 5G ini, ada beberapa varian warna yang bisa kalian pilih. Ada warna awesome mint, awesome violet, dan awesome black seperti yang di video ini. Untuk varian RAM dan memori internal, hanya tersedia yang RAM 8GB dan memori internal besar 256GB. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan rekomendasi video terbaru di beranda YouTube kalian. Kalau ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa langsung tanya di grup telegram, atau bisa langsung DM Instagram kita di adsantertainment. Semoga video ini bermanfaat, see you on the next video.